Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Jumlah Selamat menikmati Terima kasih 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 Dan karena setiap jumlah kalimat dari jumlah-jumlah ini Dari kalimat-kalimat ini Mabdu'atun diawali dengan isim Maka dinamakan dengan jumlah ismiya Kemudian kita menuju ke Alkawar Setiap kalimat yang terkomposisikan Tersusun dari muktadaan khabar Maka dinamakan jumlah ismiya Gampang kan? Tadi yang ada bilang Itu muktada khabar bukan? Muktada khabar Coba dibahas lihat lagi Itu muktada khabar bukan kalimat itu? Kalimat kullu muktada Wahidatin Kemudian muktada khabar Awaluhumma muktada Muktada khabar Wassani khabar Kemudian Wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali Mabdu'atun bisim Lianna disini gak perlu dibahas Ya Allah mahala min al-iqrab Berarti dari kullu Yaitu dioril dari isim Tanpa li anna maka kullu jumlatin Mabdu'atun bisim Maka kullu menjadi muktada Mabdu'atun bisim Mabdu'atun bisim Mabdu'atun bisim Nah itu kan gampang itu Pengertanya Jadi globalnya jumlah itu Imma fi'liya imma ismiya Ya Maka tusam ma jumlatan ismiya Nah ini kan Kalau kalimat tusam ma jumlatan ismiya Di Bali dengan fi'i Jadi hal ini insya Allah mudah Tetapi ada beberapa hal yang Boleh anna Anna berikan Maklumat Jadi kan jumlah Jumlah dalam bahasa Arab itu Kan kalimat ya Nah Kalau menurut ilmu nahu Jumlah itu Kalimat itu Al-kalamul ladhi Yatarattabu min kalimatain Aw akshar Walahum ma'anun mufidun mustafid Yaitu suatu jumlah Suatu kalimat Kalam Umungan Yang terkomposisikan Minimal dari dua kata Minimal dua kata Atau lebih Dan memiliki Makna yang berfaedah Kalau antum misalnya Ngetok Assalamualaikum Antum jawab Waalaikumsalam Itu jumlah mufidah bukan Jumlah mufidah Tapi ketika kemudian Kan udah selesai Jawaban salam Pas dibuka pintunya Kemudian antum bilang Benar Benar Apa artinya benar Ini Nggak berfaedah Satu kata doang lagi Kalau antum bilang tiba-tiba Benar sekali Orangnya bingung Apa ini Benar sekali Ya kan Emang dua kata minimal Tapi apa Nggak ada Bermakna sih Benar makna Cuman Layu fit Ya kan Bahkan sampai Sepuluh kata pun Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibuka Benar sekali Apa yang telah dilakukan Oleh Presiden Soeharto Pada tahun 95 Orang kan bingung Ini Kalimat sempurna bukan Kalimat sempurna Cuma Dalam konteks Yang tidak Demberikan manfaat Ya Maka disebut Mufidun Mustafil Alakulihal itu Itu Kembali ke masalah Jumlah mufidah Kita menuju Disini Jumlah Arobiyah Kalimat Arobik Itu ada dua Macam Dan tidak ada Ketiganya Itu hanya dua Yaitu jumlah Ismiyah dan Jumlah Fi'li'ah Udah itu aja Nggak ada jumlah Harfi'ah Nggak Tapi kadang-kadang Di awal kalimat Ada Harfi Misalnya Filhujrati Apa Apakah itu jumlah Harfi'ah Nah itu yang perlu Kita Perhatikan Perhatikan disini Penjelasan Anda Anda mengambil Dari kitab Ada beberapa Mikyas Itu wazan Untuk mengetahui Jumlah-jumlah ini Kalau misalnya ada kalimat Dimulai dengan isim Dengan permulaan yang dasar Aslinya Maka itu jumlah isminya Contohnya tadi Adaruh Jelas Jelas Amma Ada pulbul Iza kanat Mabdu'atan Bifi'lin Ghairi Bifi'lin Ghairi Nafisin Fahiya jumlah Fi'linya Ada pun Kalau misalnya Dimulai Dengan Fi'il Selain Fi'il Nafis Jadi antum akan melihat nanti Kita akan belajar Ada fi'il Namanya fi'il Nafis Contohnya Kanan Kemudian Soro Dan lain-lain Ya Itu fi'il Nafis Kalau yang Kalimat tersebut Dimulai Oleh fi'il Tapi bukan fi'il Nafis Naikan fi'il Tam Misalnya Dorobah Zaidun Ahmad Ini dorobah Fi'il Tam Namanya Tapi kalau misalnya Kana Kana dimulainya Maka ini Maka Kana adalah fi'il Nafis Kita ulangi Kalau misalnya Dimulai dengan Fi'il Tan Bukan Nafis Maka Dia jumlah fi'il Seperti Dorobah Zaidun Ahmad Kalau Ternyata Dimulai dengan Fi'il Nafis Ghairi Tam Maka Dia Jadi apa Nih Contoh Misal Kana Zaidun Qaiman Kana Zaidun Qaiman Apa Zaid Berdiri Kalimat ini Ada berapa kata Tiga kata Kana Zaidun Dan Qaiman Zaidun Disini Sebagai Isim Qaiman Sebagai Khobar Qaiman Diawali Dengan Apa Qaiman Ini Fi'il Atau Isim Atau Fi'il Tetapi Dia disebut Fi'il Namanya Fi'il Nafis Fi'il Nafis Fi'il Yang Tidak Bisa Dia Menbutuhkan Isim Dan Juga Menbutuhkan Khobar Nanti Akan Kita Pelajar Insya Ketika Ketika Ada Kana Zaidun Qaiman Maka Ini Jumlah Ismi Atau Fi'il Ya Ini Adalah Jumlah Ismi Ini Adalah Jumlah Fi'il Ismi Yang Sebut Fi'il Nasih Atau Fi'il Nafis Itu Akan Ada Macam Macam Yang Akan Kita Pelajar Di Satu Ketika Seandainya Kana Ini Dihapus Kana Dihapus Maka Kan Menjadi Zaidun Qaiman Kalimat Sempurna Enggak Sempurna Zaid Berdiri Nah Ini Jumlah Ismi Atau Ismi Karena Jelas Ini Asal Asil Yaitu Asalnya Dioleh Dengan Isim Tapi Sekarang Asalnya Bukan Diawali Ismi Tapi Dengan Fi'il Nah Masalahnya Fi'il Yang Mengawalinya Itu Adalah Fi'il Nafis Ketika Diawali Nafis Maka Dia Tetap Menjadi Jumlah Ismi Itu Itu Beda Faham Misalnya Kuntum Khaira Ummatin Ukrijat Dinnas Pernah Dengar Ayat Itu Kata Kana Nasu Ummat Wahidah Kana Nasu Ummat Wahidah Itu Kuntum Atau Kana Ya kan Nah Apakah jumlah Ini Jumlah Ismi Atau Taya Ismi Karena Diawali Nafis Nah Sekarang Yang kedua Ada yang kedua Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Memerlukan Untuk Mendahulukan Makhul Nbih Tau Makhul Nbih Objek Baru Kemudian Fi'i Untuk Menguatkan Pengkhususan Makna Objek Contohnya Kan Misalnya Saya Memohon Kepada Allah Apa Artinya As'al Allah Saya Memohon Pada Allah As'al Allah As'al Itu Fi'il Fi'il Mubarak Nakis Atau Tam Tam Sempurna Karena Bukan Karena As'al Allah Karena Diawali Fi'il Dan Bukan Fi'il Nakis Maka Fi'il Di Tam Maka Berarti Ini Jumlah Apa Fi'il Jelas As'al Allah Jumlah Fi'il Bagaimana Kalau Misalnya Kita Ingin Mekhususkan Lebih Kepada Allah Kalau Indonesia Kepada Allah Saya Meminta Maka Allah As'al Faham? Dibarik Allah As'al Tetap Dia Tetap Lafal Jalal Allah Ini Mansur Dia Lafal Jalal Allah Ini Berposisi Sebagai Maf'ul Bi' Allah As'al Ketika Untuk Melihat Misalnya Untuk Menulis Allah As'al Maka Secara Jelas Ini Zahir Didahul Apa Isim Ata Fi'il Isim Tapi Disini Pertanyaannya Kemudian Apakah Ini Jumlah Ismi Atau Jumlah Fi'il Ya Jumlah Jumlah Fi'il As'al Dia Bukan Jumlah Ismi Walaupun Zahir Dari Kalimat Ini Diawali Dengan Isi Kenapa Karena Permulaan Asalnya Asalnya Itu Diawali Dengan Fi'il Seperti Tadi Karena Apa Karena Zaidun Qaiman Asalnya Asalnya Zaidun Qaiman Ayo Ditambahkan Dengan Karena Jadi Dilihat Dari Asalnya Tadi Allah As'al Lafal Jura Allah Bisis Tetap Sebagai Ma'ulun Bi' Dan Hak Asalnya Ma'ulun Bi' Itu Apa Diakhirkan Ini Dikedepankan Untuk Tujuan Bahasa Tujuan Penekanan Ya Balawah Apa Nama Apa Nama Kaidahnya Ini Namanya Ini Namanya Ma'ulun Bi' Muqaddam Kemudian Lafail Mu'akhar Atau Fa'il Mu'akhar Masalah Takdim Dan Takkhiri Itu Sebenarnya Masuk Kedalam Masalah Balawah Misal Misal Juga Iyakana Abul Iyakana Istai Itu Fi'la Jumlah Fi'la Iyakana Abul Iyakana Ismi'ah Iyakana Iyakana Di sini Berposisi Bagaimana Ma'ulun Bi' Sama Seperti Tadi Kitaban Alfa Allah As'ad Sama Tapi itu Jadi kita Sudah tahu Perbedaan-perbedaannya Sekarang Kita berlanjut Kembali Kepada An-Nahu Al-Wabih Kita lanjut Tamrin Kaidah Sekarang Tamrin Kawin Kita Terjemahkan Nakhlar Ini apa Masih Ajar Masih Pakai Iyakana Khil Baru Kauan Kauan Masih Iyakana Pakai 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 Oh Gitu Gak Dimana Dimana Kalau Dizini Pakai Hana Kalau Dizini Pakai Apa Adunya Ini Anakh Pakai Khot apa dia adalah wabah oh ya kalau tidak ada tapi di awal ada wabah tidak apa-apa kecuali kalau bisa dia tidak pakai kha, pakai ha karena wabah itu ha bukan kha kalau kha dia tidak tahu ini cetakannya mana yang sahih tapi anak panggilnya antum yang salah kalau kuliah mau apa yang penting adalah latihannya terserah, atau kita tinggal indah naklah sudah tidak usah ikhtilaf almadrozah almadrozah altaw alhidha aljaman kontak kemudian alfil gajah mo'ban benar benar kemudian al-khalim ahsan coba antum bikin semuanya itu ayo almadrozah almadrozah kemudian al-tawubu jadidun terus al-tawubu jadidun al-tawubu jadidun al-tawubu jadidun al-tawubu jadidun al-tawubu jadidun ya sudah terusin al-tawubu jadidun al-tawubu jadidun ayo ayo membantu itu ahh hasan aduh membantu itu namanya hasan insya Allah ini bukan aku kuluan oke kemudian sekarang kawinkan bentuk susunkan kalimat-kalimat ismiya jumlah-jumlah ismiya dengan cara menaruh untuk khubar-khubar berikut kita mulai dari halul murun, mustadirah, tawil seri', jamil, muftaris khai', mushrifah muzulimah, jad, barik apa arti semua itu? halul artinya apa? manis mur, mustadirah bulat, tawil seri' jamil muftaris khai' musriqah terbi dari kata syuruk ya timur muftulimah berap jav ring barid min ahsan bagus baik bikin muftadaknya ini semua jadikan khubar paddol al-leban kulbun al-kawwatu murbun ahsan muryan al-kawwatu mustadirah asuk panu tawilon lalu hal habl has?! halif itu susu hablu terus itu ada contohnya di nakluwabi terus selamat menikmati 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 selamat menikmati